Untuk melatih keberanian, kami ada kesalahan, jadi apabila ada kesalahan. Pendidikan anak usia dini tengah menjadi tren di masyarakat modern saat ini. Dengan memasukkan anak antara usia 2 sampai 3 tahun dan 3 sampai 4 tahun, di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD akan lebih meningkatkan mental anak serta anak tersebut menjalani jenjang pembelajaran yang lebih tinggi atau pendidikan formal. Hal tersebut seperti yang dibuktikan oleh Satuan PAUD Sejenis atau SPS Melati Dusun Mojerejo RT15 RW04 Desa Pentem Kota Batu. Di mana menjalani proses pembelajaran di PAUD, perkembangan anak khususnya dalam beradaptasi dengan lingkungan dan bersosialisasi dengan teman akan lebih terlihat positif. Selama menjalani proses pembelajaran bermain dan belajar selama 1 sampai 2 tahun, siswa PAUD ini juga sudah mampu memperlihatkan bakat dan minat sejak dini. Hal tersebut bisa dilihat dari keberanian mereka tampil di atas panggung, mengisi pentel seni dalam pelepasan siswa-siswi PAUD tahun ajaran 2021-2022 di SPS Melati. Meski usia mereka dini, namun dengan proses pembelajaran menyenangkan, bermain dan belajar di SPS Melati, mereka mampu tampil lucu dan membanggakan bagi sebagian besar orang tua yang melihat anaknya tumbuh dan berkembang. Ini mas, kalau anak usia dini ini bukan anak golden age. Jadi anak-anak itu penting untuk disekolahkan BAUD. Karena melatih kemandirian anak, supaya anak-anak itu nanti bisa mandiri dan tidak cengen seperti itu, bisa berguruh sama teman, perkenalan sama teman, supaya anak-anak itu kalau nanti kejenjang berikutnya, ketika itu sudah mandiri. Jadi anaknya sudah tidak aman-aman seperti anaknya itu, kalau gitu, sampai di luar saja lah seperti ini. Jadi pentingnya PAUD ini supaya melatih anak-anak, supaya mandiri, cuma itu saja. Jumaina menambahkan berbagai penelitian menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini mempengaruhi pencapaian manusia di masa mendatang. Hampir semua orang tua telah menyadari betapa pentingnya pendidikan usia dini. Mereka tidak ragu menyekolahkan anak di tempat terbaik dengan harapan dapat mengasah dan meningkatkan kemampuan serta minat dan bakat anak sejak kecil. Pendidikan anak usia dini pun sebenarnya memiliki jenjang pendidikan yang bisa diikuti. Jenjang ini meliputi level tertentu sesuai umur anak. Pendidikan anak usia dini sangatlah penting karena memiliki berbagai manfaat bagi anak, antara lain membentuk karakter sejak dini, menghormati perbedaan, kemampuan bekerja sama lebih baik, bisa cepat bersosialisasi di lingkungan, serta melatih konsentrasi sejak dini. Dari Kota Wisata Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan.